Meski belum ada kasus flu burung di Kota Jampi, namun saat ini Dinas Kesehatan Kota Jampi tetap melakukan antisipasi terhadap wabah flu burung dengan mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Bahaya wabah flu burung atau avian influenza yang disebabkan virus H5N1 yang menyerang unggas. Saat ini menjadi atensi bagi Dinas Kesehatan Kota Jampi, meskipun belum terdeteksi adanya kasus tersebut di Kota Jampi hingga saat ini. Dijelaskan oleh Rini Kartika, Kabupaten Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Jampi, bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan antisipasi terhadap wabah flu burung di Kota Jampi. Ia juga menjelaskan tahap investigasi terhadap wabah flu burung ini, nantinya dengan cara melakukan screening terhadap orang yang diduga terpapar flu burung atau terhadap unggas-unggas yang mati mendadak di sekitar tempat tinggal orang tersebut, dan kemudian sampel hasil investigasi tersebut akan dikirim ke pusat untuk diuji lebih lanjut. Selain itu, Rini juga menjelaskan bahwa wabah flu burung tersebut juga dapat menyebabkan kematian, sebagai dampak terparah terhadap orang yang terpapar. Rini juga mengatakan untuk mengantisipasi penularan flu burung tersebut dapat dilakukan dengan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan tidak melakukan kontak langsung dengan unggas-unggas yang mati mendadak. Sakit penelan, nanti baru, itu yang menjadi tugas dari Dinas Kesehatan, kita periksa, ya, apa namanya, suatu kemborokannya, kirim ke Jakarta, nanti baru ada hasilnya positif atau tendang. Sampai saat ini, belum ada. Belum ada, Bu, ya? Yang ada itu di Kamboja, kan? Mungkin maka antisipasi itu bagaimana, Bu? PHBS, PHBS, terlalu hidup bersih dan sehat, sedikit aman, ya, dengan air mengalir. Kemudian, ya, jangan dekat-dekat binatang yang sakit atau yang meninggal, ya, pakai lamaskar kalau memang pekerjaannya berhubungan sama unggas-unggas. Lili Skarlina, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.